Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Birama Music Store pada kesempatan kali ini saya mau menawarkan keyboard Roland TP BK3 nah ini kebetulan sudah lumayan lama kosong ya dan ini tadi kita baru saja dapat dengan kondisi yang mulus dan tentunya segel oke nanti ingin tahu speknya seperti apa dan harganya berapa SIM AFIDO ini sampai selesai ya ini dia Roland BK3 kondisinya masih like new ya bisa kita lihat bagian segelnya di sebelah sini segelnya utuh ya ini ya jadi keyboard BK3 ini belum pernah servis ataupun dibongkar jadi masih masih kayak baru ya ini ya yang saya suka dari Roland BK3 ini selain pilihan sound sound voice-nya bagus-bagus ya itu dari segi bodinya juga ramping ya lor ya bisa kita lihat dari samping seperti ini jadi untuk bodinya itu tidak melebar ya lor ya apa ya agak ramping beginilah ya kalau yang keyboard arranger biasanya itu kan agak segini mungkin ya kalau Roland ini lebih ramping terus dari segi casingnya ini menurut aku bagus ya bentuknya bagus jadi kalau buat main band juga oke ya karena secara bodi itu enggak kelihatan keyboard arranger jadi kelihatan kayak keyboard synthetizer ya coba kita lihat di spek bagian depannya yang pertama ini colokan ini adaptor ini ada tombol powernya dan ini ada colokan untuk switch pedal ini ada MIDI in out dan ini output ataupunnya sebelah sini dan di sini ada colokan untuk koneksi ke komputer ya nanti bisa difungsikan sebagai MIDI controller dan yang terakhir ini ada colokan flashdisk kelebihan dari Roland BK3 ini yaitu sudah memiliki yaitu tadi fitur flashdisk yang sudah bisa nge-play mp3 langsung dari flashdisk ya jadi bagi kamu yang punya file-file musik karaoke itu nanti atau mp3 karaoke nanti bisa dimasukkan ke flashdisk lalu ditanjepkan ke keyboardnya bisa di-play langsung lewat keyboardnya menurut aku untuk BK3 ini sudah enak banget ya untuk pengoperasiannya jadi kita bisa leluasa memainkan setel langsung yang ada di dalam flashdisk enggak usah dipindah langsung ke user keyboardnya ya jadi berapapun jumlah yang ada di sini nanti kita leluasa enak mau pindah-pindah datanya ya masuk dalam folder juga enak jadi enggak usah ditaruh di luar folder semua enggak jadi nanti bisa kita kelompok-kelompokkan dalam flashdisk kita atur nanti biar kita nyarinya contoh mau nyari file-file tertentu itu lebih gampang selain sudah support mp3 di Roland BK3 ini sudah dilengkapi dengan speaker internal ya ini ada speaker internal yang di kanan kiri dan ini suaranya cukup keras banget jadi kalau kamu mau belajar di rumah atau mau ngulik-ngulik lagu di rumah itu tanpa sound tambahan pun sudah keras ya sudah enak sekali tanpa harus ada tambahan sound lagi di Roland BK3 ini juga sudah dilengkapi dengan pitch band yang berbentuk joystick ini untuk pitch band model seperti ini saya lebih suka ya lor ya karena lebih leluasa ketika kita mau bending jadi lebih enak lah kalau seperti ini terus untuk modulasinya arahnya ke atas ini jadi jadi satu ya antara pitch band sama modulasi jadi nanti lebih enak lah kalau kita mau katakanlah menggunakan fitur ini di bagian-bagian tombol ini juga masih mulus banget ya tulisan-tulisan terlihat jelas enggak ada yang terhapus atau gimana karena ini masih lag new keyboardnya ya bekas rumahan kelihatannya ini ya ini mulus banget terus untuk tombol-tombolnya juga responsif nah ini harus di-enter kalau mau pindah ini ya ini ya enak banget untuk perpindahan voice-voice nya juga enak semua tombol dalam kondisi normal semua ya lor ya dan responsif semua di bagian style control ini juga sudah memiliki variasi ada 4 tentunya intro sama endingnya juga sudah terpisah di sebelah sini walaupun tombol intronya cuma ada 1 tapi di round BK3 ini sebetulnya memiliki 4 intro ya katakanlah ketika kita posisinya variasi disini berarti kita tekan intro berarti intro yang bunyi adalah intro ketiga kalau variasinya ada disini berarti intronya ke 4 begitu juga dengan ending endingnya juga sama seperti itu terus di bagian pilihan style ini juga banyak banget disini sudah dikelompokkan menurut genre-nya masing-masing ya dan untuk BK3 ini pilihan style-nya itu enak-enak lor ya untuk style-nya itu saya suka-suka banget karena karakternya itu menurut aku itu real gitu loh boning banget gitu loh ya kalau round karakter drumnya itu akustiknya itu kerasa ya untuk BK3 ini untuk di sebelah sini juga ada pengaturan tempo juga dan di sebelah sini juga dilengkapi dengan bass inversion ketika kita mau main akut on bass nanti lebih gampang ya ini tombolnya sudah tersedia disini kalau roll-an itu memang apa ya hal-hal yang kayak gini diperhatikan banget di bagian tengah ini ada layarnya layarnya warnanya biru ya untuk ukurannya ya cukupan lah bisa dibaca dengan jelas untuk tulisan-tulisannya dan ini layarnya masih bagus banget nggak ada yang minus atau bergaris ya semuanya normal nah ini sekarang untuk tombol voice-voice-nya ini juga sudah lengkap banget ini ada 9 dan sudah dikelompokkan menurut kelompoknya masing-masing ya nah contohnya di angka 0 ini ini kelompok piano dan e-piano satu organ dan akord terus ini gitar sama bass ini gitar lagi string sama vokal dan lain-lain sampai ini ada 9 oh 10 ya berarti ya ini 0 nya sama dihitung jadi 10 ini ya untuk tombol voice-nya terus disini juga ada dual voice juga nanti jika kamu pengen menggabungkan untuk dua voice sekaligus nanti harus dinyalakan ini ya berarti dinyalakan dual voice-nya dan bisa di-split juga nanti dibagi untuk yang kanan voice apa kiri voice apa juga bisa dan pengaturan oktavnya ada disini terus ini juga ada tombol menu-menu disini untuk semua pengaturan ada disini dan disini masih banyak lagi ya dan bisa untuk merekam audio juga ini audio red ini sekarang kita akan coba setiap yang satu persatu dipastikan semua dalam kondisi normal nah ini tadi secara keseluruhan sudah kita coba semua dalam kondisi normal ya tidak ada kendala karena ini memang keyboardnya masih segel ya belum pernah servis ataupun bongkar berikutnya kita akan menyoba-nyoba salah satu style yang ada disini ya yuk langsung aja selamat menikmati nah ini tadi sudah kita coba salah satu style yang ada di keyboard bk3 ini dan tentunya nanti juga bisa ditambahkan style-style yang ada di flash disk tanpa harus saya masukkan style nya di dalam keyboard langsung play dalam flash disk jadi gampang banget cepet banget kalau Roland bk3 itu yang saya suka itu cepet gitu ya nggak pakai loading-loading lah bagi kamu yang berminat memiliki keyboard Roland bk3 ini ini akan kita jual dengan harga 4.950.000 ukuran yang minat langsung WA di nomor saya di bawah ini ya kebetulan kita cari yang kondisi seperti ini untuk akhir-akhir ini agak kesulitan ya kita ambilannya agak tinggi yang untuk kali ini tapi nggak apa-apa untuk karena kita selalu mempertahankan kualitas barang-barang yang akan kita jual kita mengutamakan kualitas barang ya jadi tidak hanya mementingkan yang penting jual murah gitu aja enggak jadi kita utamakan kualitas barang yang akan kita jual bagi kamu yang lokasinya dekat dengan Pornrogo nanti bisa langsung datang ke alamat kita alamat kita ada di Pornrogo ya kalau mau datang ke sini WA aja nanti saya akan share lock ya terus bagi kamu yang ada di luar Pornrogo nanti bisa kita bantu untuk pengirimannya nanti bisa telepon dulu atau video call kita ketika nanti kamu sudah oke nanti tinggal transfer dan akan kita packing dan kita kirim untuk cara ordernya gampang banget kamu tinggal transfer langsung ke rekening saya atas nama baharul ilmi ya jadi kita tidak menerima pembayaran secara COD maupun kredit jadi harus di transfer full barangnya sama ongernya nanti untuk berapa ongernya nanti akan kita cek kirimkan alamat lengkap dulu ke WA kita jadi nanti kita akan total ya harga keyboard plus ongernya berapa baru di transfer lalu kita proses kirim gampang banget dan di jamin di Birama Music Store aman 100% ya no tipu-tipu karena ini barangnya real ya barangnya real ada di sini dan sudah kita coba dan kita jelaskan jadi gak usah ragu-ragu lagi untuk transaksi dengan Birama Music Store terima kasih yang sudah tonton video ini sampai selesai jangan lupa like, komen, dan subscribe Birama Music Store biar kamu tidak ketinggalan info-info penting seputar alat musik yang akan kita jual maupun alat musik yang akan kita review bagi kamu yang sudah subscribe tentunya kamu sudah tergabung sebagai member Birama Music Store yang sudah memiliki fasilitas konsultasi gratis seputar alat musik apa aja yang ingin kamu tanyakan jadi nanti kalau kamu ingin tanya-tanya sebelum beli jangan sampai salah beli ya saya pengennya keyboard yang seperti ini saya punya budget sekian mas kira-kira cocoknya itu di keyboard apa, merek apa terus yang speknya gimana mas nah itu nanti kita akan bantu mencoba merekomendasikan keyboard yang terbaik untuk kamu oke sampai jumpa di video kita berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati